PMK Saldi Isra mempertanyakan soal apa yang jadi pertimbangan Presiden lebih banyak kunjungan ke Jawa Tengah dibanding wilayah lain untuk membagikan bansos. Menko PMK Muhajir Effendi menyebut kemungkinan wilayah tersebut punya banyak proyek strategis nasional. Yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Pak Presiden kalau berkunjung ke lapangan itu tidak hanya satu titik, bisa sampai lima titik. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Karena sekarang ini kalau belum berkunjung, pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain. Jadi biasanya lebih dari lima titik. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan. Proyek dari strategis nasional yang diberikan kepada daerah itu. Terima kasih telah menonton!